Secara sikap, semua agama sama. Oke, saya setujui. Dalam hal mengajarkan kebaikan. Tidak mungkin Tuhan yang maha pengasih itu suruh membunuh sesamanya. Tidak mungkin Tuhan yang maha pengasih itu suruh membunuh sesamanya. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu Tuhan. Kenapa saya bilang syarat utama harus bertuhankan Yesus? Karena pengajaran paling benar itu adalah pengajaran salib. Orang yang beda iman itu halal darahnya, itu bukan Tuhan. Jangan pernah berpikirmu alaf. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Assalamualaikum sahabat Rasyalib. Secara naluri, insani, semua manusia pasti setuju bahwa membunuh sesama manusia itu memang perbuatan yang paling kecil. Beberapa agama pun juga membahas hal ini. Namun tunggu dulu karena ada fakta menarik mengenai ajaran doktrin agama Bani Paulus. Setiap kita mendengar dialog-dialog mereka seperti hanya terkesan buayan belaka. Seolah-olah bahwa agamanya lah yang paling ketol untuk melarang manusia membunuh manusia. Sekali lagi itu hanya buayan. Namun apakah kitabnya sesuai dengan buayan mulut manis, lamis, penuh madu, dan kismis yang bikin kera-kera meringis? Mari kita simak. Siapa yang bisa menyangkal bahwa ajaran ini berdiri di atas darah-darah para pendirinya terdahulu? Contohnya pada gambar ini, sosok yang diakini sebagai Tuhan saja masih bisa ditempeleng, dirudahi, dan ditusuk tombak Raja Mesti milik Hansi Promawi yang dimana desas-desusnya si Hansi Promawi ini juga masih magang. Udah sanggup membueneh Tuhan. Jangan tertawa. Saya belum selesai bicara. Kristen Protestan di Indonesia atau orang Eropa mengenalnya adalah Lutheran sebuah ajaran dogma yang didirikan oleh Martin Luther pada abad ke-16 atau lagi ngetren sekarang disebut warga RT-16 juga merupakan sebuah ajaran yang didasari oleh sebuah kebencian kepada kaum semitik yaitu kaum yang lahir dari keturunan Sam Bin Nuh di jasirah Arab dan Syam. Siapakah mereka? Tentunya Yudaisme dan Islam. Ini bukan ngecap karena Anda akan kaget dengan fakta buku yang ditulis sendiri oleh pendiri agama Kristen Protestan yaitu Martin Luther yang berjudul Von den Juden und Iren Lugen Tentara kaum Yahudi dan kebohongan-kebohongan mereka Tentang kaum Yahudi dan kebohongan-kebohongan mereka yang dipublikasikan pada tahun 1543 Luther menulis hal-hal negatif seputar kaum Yahudi di sepanjang karirnya Kendati Luther jarang berjumpa dengan orang-orang Yahudi selama hidupnya Sikap-sikapnya dianggap merefleksikan suatu tradisi teologis dan kultural yang melihat mereka sebagai suatu bangsa yang ditolak karena bersalah atas terbunuhnya Kristus Justru menurut Luther adalah orang yang Yahudilah kaum yang paling bertanggung jawab atas pembunuhan Tuhan Padahal kita semua tahu bahwa Satpam Romawi tadilah juga ikut andil dalam kematian Sang Tuhan Luther berargumen bahwa kaum Yahudi bukan lagi bangsa pilihan melainkan bangsa iblis dan menyebut mereka dengan bahasa kasar dengan mengutip ulangan 13 yang mengisahkan Musa memerintahkan pembunuhan para penyembah berhala serta pembakaran kota dan harta mereka sebagai suatu persembahan kepada Tuhan Luther menyuruhkan suatu slogan kontroversial yang berbunyi Skarf bermerzingkef yaitu kalau ditranslit berbunyi belas kasihan yang keras Luther, Martin Luther memberikan dukungan untuk membakar sinagoge-sinagoge menghancurkan buku-buku doa orang Yahudi melarang para rabi berkotbah menyita kepemilikan dan uang kaum Yahudi serta meruntuhkan rumah-rumah mereka sehingga cacing-cacing beracun itu perlu melakukan serta paksa atau diusir untuk selamanya bahkan orang Yahudi dianggap cacing-cacing beracun oleh Martin Luther siapa Martin Luther? pendiri agama Kristen Protestan pada abad ke-16 menurut sejarawan Robert Mitchell kata-kata Luther yaitu yang berbunyi kita bersalah bila tidak membunuh mereka lihat apa yang dikatakan Luther bahkan Luther mengatakan kita bersalah bila tidak membunuh mereka suatu kata yang mengandung kebencian yang sangat besar itu sebabnya kenapa ketika Anda mendengar para pendeta-pendeta dari Kristen Protestan itu suaranya sangat kasar dan keras dan terlalu sering menghujat karena mereka didogma oleh Martin Luther yaitu nabi mereka sendiri yang lahir pada abad ke-16 kata bersalah bila tidak membunuh mereka merupakan suatu persetujuan untuk melakukan pembunuhan kepada bangsa Yahudi dan ini juga bisa kita kaitkan dengan peristiwa Holocaust yang dilakukan oleh Adolf Hitler di mana terjadi pembantaian 6 juta jiwa manusia yang berdarah Yahudi Pendeta Heri Ikim silahkan kau sanggah video saya ini dengan argumen mulut celesmenmu pengajaran yang pertama itu adalah salib lihat saya salib itu mengasihi Tuhan lalu mengasihi sesama orang kalau dia percaya kepada Tuhan yang penuh kasih lagi maha penyayang pasti mengasihi sesama ini caranya ngomong manusia gondol ini memang betul-betul mengajarkan ajaran Paul daripada ajaran Yesusnya sendiri bukannya gondrong malah gondol mirip Paul setelah itu pengamalan ayat Matius 10.16 betul-betul dia kerjakan yaitu bahwa menjadi manusia yang tulus seperti merpati merpati walaupun tulus dia jarang mau didekati dan liciklah seperti ular jadi si Heri ini harusnya menggunakan istilah jadi si Heri ini harus menggunakan istilah-istilah baku di dalam agama lain untuk menjelaskan ajaran agamanya yang tidak ada di agamanya dia bilang salib itu adalah lambang habluh minallah dan habluh minanas pret gondol muamoh dan itu sama sekali tidak Alkitabiyah versus Biblosiyah atau dalam bahasa Belanda Gospeliah mari kita simak ulasan berikut ini bahwa kata salib kata salib diulang 74 kali dalam Bibel yang terdiri dari 28 kali kata salib dan 46 kali kata disalibkan atau menyalibkan lalu apa maknanya secara Biblosiyah makna salib dalam perjanjian baru adalah sebuah lambang yang sangat memalukan bagi orang Romawi orang Romawi memakainya untuk menyiksa menghukum mati dan juga berfungsi untuk menghukum orang dengan cara yang paling memalukan di depan umum jadi bukan bermakna lambang habluh minallah dan habluh minanas itu hanya ucapan dari ular yang licik kemudian mana salib menurut Paulus manusia gundul yang mereka anggap orang suci di dalam suratnya kepada rakyat jelata di Galatia yaitu Galatia 3 nomor 13 berbunyi terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib jelas sekali salib itu lambang kutukan sekali lagi bukan bermakna lambang habluh minallah dan habluh minanas itu hanya ucapan ular licik si master teologia Heri Jin Ikim kemudian makna salib menurut Yudaisme di dalam kitab ulangan 21-23 maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah teramat sangat jelas sekali salib itu lambang kutukan sekali lagi bukan bermakna lambang habluh minallah dan habluh minanas itu hanya ucapan licik si master teologia Heri Jin Ikim saya tidak ingin kita hanya teminar selesai ketawa ketiwi tidak saya tidak ingin itu siapa yang mau mendeklarasikan diri bahwa saudara komitmen tidak akan mengu'alaf angkat-angkat tinggi-tinggi di foto dan foto ini akan saya doakan terus yang akhirnya mu'alaf karena tergocek impannya celaka kau celaka kau aku menar� salam Terima kasih telah menonton!